Ahmad Sefulo, seorang korban yang tertimpa pohon damar di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat minggu pagi, akhirnya meninggal dunia selasa siang. Korban sebelumnya sempat menjalani operasi di bagian kepala sebanyak dua kali di Rumah Sakit Sentral Medika, Cibinong, Bogor. Dengan meninggalnya Ahmad Sefulo ini, jumlah korban yang meninggal dunia akibat tertimpa pohon menjadi enam orang. Sebelumnya Ahmad Sefulo sempat mendapat penanganan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Namun karena di Rumah Sakit PMI ruang ICU penuh, akhirnya pada minggu malam korban dipindah rawatkan di Rumah Sakit Sentral Medika, Cibinong, Kebupaten Bogor. Selasa sore korban tiba di rumah duka. Korban dimakamkan di sekitar rumahnya di Jalan Raya Tajur, Gangba Badat, Kampung Muara, Desa Sindang Rasa, Bogor, Jawa Barat. Korban meninggalkan satu istri dengan dua anak laki-laki, yang isi anaknya masih kecil-kecil. Keluarga korban hanya bisa pasrah atas kejadian ini. Keluarga korban menganggap apa yang dialami Ahmad Sefulo adalah murni musibah. Untuk santunan dan asuransi, keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait.